Kita menuju berita yang pertama pemirsa Seringkali terpantau mencuri uang kotak amal di masjid Seorang pemuda dihajar takmir masjid dan warga sekitar di Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah Meski uang yang diambil tak banyak Namun pelaku sudah seringkali mencuri uang kotak amal dengan menggunakan lidi membuka pinggiran kotak amal Usai dihajar, pelaku langsung diserahkan ke aparat keamanan Inilah rekaman CCTV saat pemuda berjaket kuning Usai terpergok takmir masjid mencuri sejumlah uang di dalam masjid Sirajul Muhtahdin di Jalan Pangeran Antasari Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat Saat ditegur takmir masjid di halaman masjid, pemuda tersebut justru terus menyangkal Padahal takmir masjid memiliki bukti rekaman CCTV jika pelaku sering mencuri uang puluhan ribu hingga ratusan ribu di dalam kotak amal Pelaku mengambil uang di dalam kotak amal menggunakan lidi yang ujungnya dikasih jepitan Atau dengan cara membuka paksa sedikit bagian gembok supaya uang bisa dikeluarkan Memang tak banyak yang diambil, mungkin hanya puluhan atau ratusan ribu Namun pelaku sudah seringkali mencurinya Yang terakhir belum sempat mengambil sudah ke pergok takmir masjid Yang sering mengambil uang pas masjid Oh gitu ya? Ya Itu tiap hari atau gimana? Kadang-kadang aja tuh Kemudian ada di sini, pemuda yang gak ada uangnya, ngambil Ngambil Panitias ini lihat di CCTV atau gimana? Kok tahu gitu? Lihat di CCTV Awalnya? Ya Terus kemudian di Di lama-lama, ya seringan mengambil, dikebuk orang Oh gitu ceritanya ya Atas kejadian ini, pihak masjid terus melakukan pemantauan melalui CCTV di area masjid Untuk diketahui, di masjid ini memang sering terjadi penculian uang kotak amal Maupun penculian barang milik jamaah yang sholat Sebab masjid ini terletak di dekat pasar dan juga di jantung kota Pangkalanbun Yang ramai orang beristirahat atau ibadah di masjid Dari Pangkalanbun, Kebupaten Kota Waring Barat, Kalimantan Tengah Sigi Cakwan, Ayus, melaporkan